Rasanya diselingkuhin gimana? Rasanya jujur sakit banget sih. Walaupun itu udah kejadian bertahun-tahun yang lalu. Kayak mungkin bisa maafin tapi lupa tuh gak bisa sih. Rasa sakitnya tuh bener-bener gak bisa lupain sama sekali. Kalo lo berdua selingkuh sebenernya pake hati gak sih? Tergantung. Orangnya. Sebenernya sih itu kayak pilihan sih. Kondusia tuh kan punya pilihan kan kayak yaudah lo musti ya setia. Kalo lo masih mau mencari yang lain silahkan gitu kan. Mungkin pada saat itu gue belum menemukan kayak. Oh ini orang yang tepat nih bagi gue gitu. Ya jadi gue masih melalang buana aja gitu. Ya halo nama gue Wayu. Jadi gue mau sedikit cerita sih. Dulunya tuh gue selingkuh ya. Tapi gue gak mau jujur-juruh juga sih. Udah. Gitu aja sih. Ya nama gue Gaby. Jadi gue pernah selingkuh waktu SMP. Ke SMA. Cepet juga gitu. Selingkuhnya SMP. Iya dong. Bibit. Nama gue Mbak Riza. Gue pernah diselingkuhin pas SMA. Hai nama gue Una. Gue pernah diselingkuhin waktu gue SMP. Dari SMP udah selingkuhin? Iya. Iya dong. Padahal itu kayaknya baru pacar gue kedua kali ya. Aduh. Nah gue mau nanya nih. Lu kan sering diselingkuhinnya berdua ya. Sering pernah. Pernah sih. Nah lu pernah diselingkuhin. Nah. Rata-rata nih. Ada orang yang kadang diselingkuhin itu mungkin di dalam hubungannya punya salah juga. Kayak mungkin lu. Lu gak nyadar nih kayak. Oh ternyata gue punya salah. Tapi lu ngerasa kayak lu tuh paling disakitin gitu. Ini menurut gue ya. Coba. Gimana menurut lu? Ya kalau menurut gue. Gue dulu diselingkuhin. Karena gue mungkin suka ngelarang dia untuk hal-hal yang gak baik. Berarti lu posesif? Bukan posesif. Kan hal yang gak baik. Contohnya. Contohnya dulu dia suka minum sama temen-temen cowoknya. Kalau gue ngelarang wajar dong. Nah menurut gue dia agak gak nyaman kalau gue larang dalam hal itu sih. Kalau lu gimana? Kalau gue dulu sempet gue nanya alasannya kenapa pacar gue itu selingkuhin gue. Tapi alasan yang gue dapet itu karena fisik gue itu gak sesuai dengan ekspektasi dia. Jadi dia cari perempuan yang mungkin lebih cantik menurut dia. Atau lebih apa ya. Beda lah dari gue. Mungkin kalau dulu gue liat diri gue waktu SMP itu. Gue bukan tipe orang yang berisi gitu. Maksudnya kayak kurus gitu. Dan ya mungkin itu bukan hal yang dia suka. Dan dia pernah ngomong itu soal fisik sih. Kalau soal fisik gitu lu jadi perasaan lu gimana? Kayak diselingkuhin karena fisik gitu kan? Jujur. Jadinya insecure ya maksudnya kayak satu sakit hati banget kan pasti kayak. Maksudnya bukan hal yang apa ya gue ngelakuin salah itu enggak gitu. Tapi fisik gitu. Kalau dari segi fisik gitu gue dikasih seperti ini gue mau ngerubah kayak gimana. Itu yang akhirnya bikin gue mempertanyakan eksistensi gue jadinya kayak. Oh iya ya apa bener ya gue ini gak cantik atau apa. Bener ya karena gue gak cantik terus gue butuh atau perlu diselingkuhin gitu. Rasanya diselingkuhin gimana? Rasanya jujur. Sakit banget sih. Walaupun itu udah kejadian bertahun-tahun yang lalu. Tapi ketika gue ditanya nih detik ini gue tuh masih bisa ngerasain rasa sakitnya sampe sekarang. Yang itu yang gue gak bisa lukain. Jadi lu trauma ya? Kalo lu? Kalo gue sih serasa waktu tuh jalanin lama banget. Gimana tuh lamanya coba? Gue mau tau lamanya nih filosofinya nih. Karena tuh gue lumayan sering ketemu dia karena gue satu sekolah. Jadi ketika gue diselingkuhin tuh kayak gue masih harus bertemu sama dia gitu. Dan itu kayak bener lama. Berjalan lama mbak. Kalo lu berdua kenapa milih untuk selingkuh? Gue kalo gue tuh sebenernya udah pernah dikomunikasiin sih. Tapi batu aja yang emang nih cowok gitu. Gitu sih kalau menurut gue. Ya menurut lu gak sesuai sama lu nya itu apa gap yang sampe lu memilih buat selingkuh gitu. Kan gue LDR ya. Terus waktu LDR itu gue demand nya tuh mau ketemu seminggu tuh sekali gitu. At least. Tapi nih cowok tuh kayak gak bisa kasih waktu buat gue gitu. Terus kayak ada orang yang bisa kasih waktu buat gue kayak. Ya udah. Gitu gak sih? Bener sih. Iya kan? Soalnya gue udah ngomong kan. Kayak gue butuhnya lu seminggu sekali ketemu gue gitu. At least. Tapi dia gak bisa ya? Tapi dia gak bisa. Effort nya kurang sih ya menurut gue gitu. Kalo gue beda. Kenapa? Kenapa gue pengen selingkuh? Experience sekali ya lebih seru ya. Tapi kayak kenapa pacaran sama satu orang aja gak cukup gitu. Sebenernya sih itu kayak pilihan sih. Manusia tuh kan punya pilihan kan. Kayak ya udah lu masih mau cari yang lain ya silahkan. Mungkin pada saat itu gue belum menemukan kayak. Oh ini orang yang tepat nih bagi gue gitu. Ya jadi gue masih melalang buana aja gitu. Ya gak sih? Bener sih. Menurut gue experience selingkuh tuh. Seru ya gap ya. Bener bener bener. Kesel kejalan gitu loh. Pas kalian kayak selingkuh gitu. Biasanya yang dirasain sama yang kalian cari tuh dari selingkuhan kalian itu apa? Kalo gue nyaman. Kalo gue waktu. Gue enaknya gak bisa banget kalo gak dikasih waktu. Affection gitu gak bisa gue. Nah kalo gue beda nyaman. Kalo gue nemunya nyaman tuh ya udah. Gue stay gitu. Tapi kalo dia gak bisa nge treat gue dengan. Ya kadang kan gue orangnya agak egois ya. Agak batu gitu kan. Kadang kalo gue punya pasangan juga gue milih banget gitu kan. Kalo menurut gue ada yang gak cocok sama gue. Ya udah gue cap saja gitu. Tapi apa perasaan lu setelah lu selingkuhin pasangan lu. Dan lu ngeliat dia gitu di sosial media. Atau lu ketemu langsung. Perasaan lu kan sih. Kalo gue bulu amat sih. Kalo gue biasa aja. Insya Allah. Oh lu berdua jahat. Gila sih. Gila sih. Maksud gue apa ya. Kayak. Berasa banget gitu. Ketika. Misalnya gue mempositikan diri gue. Di waktu gue dulu. Terus ketika. Gue ngebayangin pasangan gue yang dulu itu. Kayak kalian. Itu gue sakit hati banget sih. Maksudnya kayak. Egois banget. Kayak kenapa lu gak bisa. Istilahnya. Ngasih alesan yang jelas gitu. Kayak misalnya. Untuk baik-baik. Misalnya mau pisah. Atau apa dibanding lu. Harus dibangkat dan selingkuh gitu. Itu menurut gue gak fair sih. Buat. Kalo case gue. Case gue kan gue udah komunikasiin gitu loh. Dan dia gak bisa menerima. Komunikasi gue nanti. Tapi kenapa lu gak. Milih untuk putusin. Dan lu lebih milih selingkuh. Gue. Gue gak mau. Nyesel aja sih nantinya. Jadi mendingan gue diputusin. Kalo gue. Kalo gue gak mau ribet. Simple. Gitu sih. Soalnya kalo putus tuh ya. Pasti drama. Iya gak sih. Tapi kalo lu ketahuan selingkuh kan. Bukannya juga nambah drama. Ya udah. Tapi putus. Terus. Dibanding lu harus kayak. Gak ada masalahnya. Terus lu kayak. Cari-cari masalah. Buat putus gitu. After lu nih. Diselingkuhin gitu ya. Nah lu. Bisa gak kayak buka hati. Untuk yang lain gitu. Untuk beranjat. Menuju lembar baru lagi gitu. Iya. Kaya. Perasaan kedepannya tuh gimana gitu. Berat sih kalo gue. Berat. Beneran banget. Kayak apa ya. Di saat. Misalnya. Gue udah kemarin itu putus. Terus gue ngeliat. Temantan gue ini sama cewek lain gitu. Tuh. Rasanya tuh sakit banget. Maksudnya kayak. Gue jadi mempertanyakan banyak hal. Kayak. Gue salahnya dimana gitu. Terus ketika gue udah nanya. Alasannya. Ternyata. Masalah fisik yang gue gak bisa ubah gitu. Itu. Bikin gue tuh jadi insecure banget. Kayak. Apa ya. Gue jadi merasa tuh kayak. Karena gue gak sesuai dengan ekspetasi dia. Gue pantes. Buat diselingkuhin. Dan ketika. Gue coba untuk ngebuka hati gue ke orang lain pun. Itu susah. Gue. Setiap ketemu orang baru gitu. Gue langsung negative thinking. Kayak misalnya. Sesimpel waktu PDKT gitu. Dia balasnya lama segala macem. Gue udah pasti mikir. Oh gue disingkuhin lagi nih pasti. Itu yang bener-bener. Susah banget. Habitnya diubah sampai sekarang. Dan itu pasti masih kebawa terus. Sampai ke pasangan gue yang sekarang gitu. Kalau gue jadi hilang kepercayaan diri sih. Karena tadi lu. Gue ceritain aja. Lu bilang gue posesif. Nah gue takut. Kalau orang. Kalau gue jalanin hubungan sama orang. Terus gue ada. Ngomong sesuatu sama dia. Takut gue. Gue malah dikira ngekang. Takutnya malah dikira gue. Ngarang-nggarang. Ngarang dia gitu. Jadi gue. Menumbuhkan rasa percaya diri. Diri sendiri tuh. Jadi susah gitu. Gue mau nanya nih. Berapa lama sih lu bisa. Untuk. 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 Kembali lagi gitu. Waktu yang belum butuhkan. Untuk healing lah. Kita bilangnya. Dari semua problem itu. Kalau gue rasa. Gue sampai sekarang juga masih. Nggak percaya diri. Kalau gue. Untuk jalanin hubungan baru. Kalau gue proses. Maafin orangnya itu. Butuh waktu 2 tahun. Tapi. Ketika gue. Apa ya. Ketrigger lagi nih. Masalah kayak. Rasanya diselingkuhin. Itu gue nggak bisa lupa sama sekali. Walaupun gue udah maafin orangnya gitu. Cuman efeknya. Setelah. Gue diselingkuhin nih. Akhirnya kebawa. Ke pasangan gue sekarang gitu. Ketika misalnya. Dia nggak bales dikit. Atau misalnya dicurit dikit. Gue jadinya ngerasa kayak. Kenapa ya. Apa diselingkuhi. Ada cewe baru lagi. Atau apa. Dan itu tuh. Lumayan berat sih. Di hubungan gue sekarang. Karena itu jadi. Akar masalah baru. Gitu. Kayak mungkin bisa maafin. Tapi. Lupa tuh. Nggak bisa sih. Rasa sakitnya tuh bener-bener. Nggak bisa lupain sama sekali. Maafin akan. Lupain nggak akan. Kalau lu berdua seelingkuh. Sebenernya pakai hati nggak sih. Tergantung. Orangnya. Betul. Kalau waktu itu. Saling melukai ya. Tergantung orang. Kalau waktu itu pakai hati apa? Waktu itu gue pakai hati. Waktu itu gue setengah pakai hati. Karena gue belum menemukan. Orang yang intu banget sama gue. Gitu. Kalau gue. Itu kayak. Selingkuh itu kan kayak. Antara. Ya pasangan lu mau. Dan gue nya mau. Gitu. Ya udah. That's having fun dong kan. Gak ada keterikatan yang kayak. Bener-bener kita harus. Going jalan bareng. Gitu seterusnya. Gak ada kan. Sebenarnya gini ya. Kalau menurut gue sih. Setelah gue ngobrol nih ya. Kayak. Akhirnya gue sih. Kadang. Nyadar ya. Sebenarnya selingkuh itu sih. Sebenarnya gak baik banget gitu. Buat. Hubungan apapun itu. Menurut gue kayak. Ya udah lo. Akan menyakitin satu orang yang. Menurut gue tuh. Jangka panjangnya. Efeknya sepanjang itu gitu. Maksud gue kan. Kadang kita gak sadar dengan hal-hal kayak gitu kan. Padahal kita. Malah mempentingkan ego. Untuk memikirkan hal-hal yang lain gitu. Untuk kesenangan yang lain gitu. Tadi kan gue udah mencoba untuk komunikasiin juga. Cuman kan. Sama mantan gue itu kan gak berhasil. Kayaknya sebenarnya. Understanding is key sih. Jadi kayak lo harus ngerti. Pasangan lo juga gitu loh Kak. Dengan usaha-usahanya dia. Kayak tadi. Diselingkuhin karena fisiknya. Dia kan udah berusaha juga untuk. Jadi baik gitu kan. Jadi menurut gue. Selain komunikasi. Understanding itu penting. Pendapat gue. Tetap sama. Selingkuh itu. Menurut gue bukan hal yang dibenarkan. Karena itu ngerugiin orang lain gitu. Dan jangkanya panjang kan. Maksudnya efeknya. Gue jadi semakin yakin. Kalau orang yang selingkuh itu. Egois dan brengsek banget sih. Karena dia gak bisa mikir. Perasaan orang yang dia selingkuhin. Dan dampaknya. Gue punya pesan untuk. Dua pihak. Yang pertama itu untuk. Pelaku selingkuh gitu. Menurut gue. Please banget. Kalian harus talk. Karena. Sumpah rasanya diselingkuhin itu tuh. Gak bakal bisa ilang. Dan menurut gue. Kalian belum. Ada kata terlambat sih. Buat tobat. Dan stop selingkuh. Nah. Kalau misalnya. Untuk kalian. Para korban diselingkuhin gitu. Apalagi. Mungkin ceritanya mirip sama gue. Gue pasti. Paham sih. Maksudnya kayak. Ngerasa. Diri lo gak berharga. Itu pasti ada. Ngerasa. Di satu sisi lo. Ngerasa lo yang salah gitu. Tapi. Gue cuma mau bilang. Kalau misalnya. Lo diselingkuhin. Sekalipun. Bukan berarti. Lo itu gak berharga. Terus. Apa yang lo dapet dari. Pembicaraan kalian tadi. Nah. Cakep. Gue punya jawaban buat lo. Lo baca baju gue. Akhirnya aku paham. tới Schrila chitten. S 있을iginAirieM 데i supaya. Lo Link. будет гласamirla. Mon InUI2. BoinkahinyaMdah. 容eraam. LainyaMdah. BoinkahinyaMdah. TunggaliaMdah A. Anongnya. Isisitih. koang taupe sebenar. Mir obligahin ada aduna. Abang kwalla Finnish. Ken remained okay. Baiklahin. clones.